Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru kita Kiai Haji Ahmad Junaidi Yang kami hormati, kami muliakan penasehat kita Kiai Hamzah, Kiai Suhemi dan para Asatid Rahimahkumullah Marilah kita lanjutkan ngaji kitab Minhajulangabitin Tapi sebelumnya saya itu kok enggak enak ya Guru saya itu enggak pernah dibaca Saya itu belajar Minhajulangabitin dari Kei Fasihuddin Saya belajar itu, belajar tentang hal yang baik itu Paham itu ya dari beliau Nah, mari kita bacakan fatihah wabil khusus buat beliau Supaya ilmu kita nyambung Beliau itu, saya akui luar biasa Karena saya ngabdi ke beliau itu bertahun-tahun Setiap ditanya Nahusorop belum pernah satu pun berhasil saja Itu ngetes Nah, beliau itu alim banget dalam hal Alfiah, Meriti, Tasrib itu Sampai satu pertanyaan pun belum pernah bisa saya jawab Padahal saya dari kelas dulu itu sudah jadi Roy Samlo ya Nah, dulu itu Lerboya itu Duriyah itu Eh, Kei Fasihuddin itu Itu belum dianggap lulus Alfiah Kalau belum belajar ke Kei Aziz Mansur Jadi semua Duriyah itu Kursus Alfiahnya ke Kei Aziz Kei Aziz itu memang luar biasa Hafalan Alfiahnya Terus Jumannya itu luar biasa Sampai beliau itu saya heran Sampai selepas kecelakaan itu pun Biasa itu Kalau lagi apa namanya Di hadapan yang ngaji gitu Juman itu masih lancar gitu Itu kan luar biasa Nah itu Saya itu kagum itu Satu, dua Saya tahu Kei Fasihuddin itu sebenarnya gak bisa melihat Saya tahu betul Jarak pandangnya itu cuma Sedikit banget Maksud saya itu kalau datang gitu Pasti ditanya kamu siapa Artinya kan Melihat saya aja gak bisa Apalagi baca kitab Tapi kok Di Lerboya itu Bawa Ngajar Tafsir Ngajar Apa itu Ngajar Ringkasan Alfiah Moedotul Mu'minin Nah itu gimana Saya itu gak nalar gitu Gak nalar Padahal Ya saya itu kalau ketemu gitu aja Gak pernah Apal sama saya itu gak tahu Karena Beliau cerita saya itu Sebenarnya gak bisa melihat Jadi sebenarnya itu Pandangannya lagi di uji oleh Allah Kalau pernah saya itu Kagum Malamnya itu ada Undangan ceramah Nah Siangnya Beliau ngajak saya Untuk nguras kolam Kolam Itu pagi sampai sore Nguras kolam Artinya Beliau gak persiapan sama sekali Untuk ceramah itu Nah kebetulan Di ceramah itu Ada kiai yang terkenal alim Tapi sombongnya ampun-ampun dah Ceramah itu sambil sombong banget Nah beliau itu Ceramah yang kedua Itu santai Santainya itu apa Hadis-hadis yang disampaikan oleh Mubalek pertama tadi Beliau runtutkan sanatnya Dari awal sampai Rasulullah itu semuanya Akhirnya Kiai-nya itu Mada diem akhirnya Itu satu kali Dua kali saya Dengar cerita dari teman saya Juga begitu Di Jawa Tengah Itu yang luar biasa Artinya Ada yang Sebenarnya Alim Tapi disimpan Kalau cuma Membunyikan Adom Alvia Membunyikan Priti Itu Hal biasa Beliau Hal biasa Tapi kalau Meruntutkan sanat Mengupas tafsir Ini Aneh Ini Supaya kita tahu Nah Mbak Emangsur itu Dulunya itu Jadi sebenarnya Dulu itu yang Mendirikan awal Madrusah di Lirboyo Itu kan ya Para menantunya itu Menantunya Mbak Abdul Karim Cuma Mbak Emangsur itu Tanda kutip ya Lebih memilih Kenjumbang Karena beliau itu Merasa Tawaduknya itu Saya enggak pantas Di Lirboyo Nah Di Mbak Emangsur itu Terkenal ahli Ahli tirakat Ahli Riyadoh Ahli Riyadoh Riyadoh Tawaduk Itu Mbak Emangsur Enggak mau Ada di Lirboyo Saya memilih Kenjumbang saja Ilmunya Enggak pernah Ditonjolkan Bahkan Ya bisa dibilang Orang itu Menganggap Mbak Emangsur Itu orang biasa Bayi Tapi senangannya Cuma Riyadoh Eh ternyata Riyadohnya itu Masya Allah Berkahnya itu Anak-anaknya itu Kan pada Pada jadi semua Pada Malah balik ke Lirboyo Ada Mbak Emangsur Itu Kalau Mbak Emangsur Mbak Emangsur Mbak Emangsur Terkenal dermawannya Terkenal dermawannya Pengorbanannya pada Lirboyo Itu enggak tanggung-tanggung Beliau itu Diberi apapun Sama Mbak Ebunya Dombroh itu Enggak pernah Diambil Sampai Jatah Warisan pun Enggak diambil Sampai jatah Warisan pun Untuk Untuk Pondok lama Untuk sekitar-sekitar Masjid itu Enggak diambil Semua Itu Nah beliau itu Tawaduknya itu Sampai Berpesan Ke anak Cucunya itu Kalau Ngajar di Lirboyo Jangan sampai Ngaku Keturunannya Niyatilah khidmah Itu Keistimewaan dari Mbak Abdullah Sirot Makanya Sampai sekarang Cucu-cucunya beliau itu Seperti Kenurul Huda Terus Yang sekarang ada di Lirboyo ya Beliau sekarang jadi apa itu Ketua Kepala Madrasah MAM Terus ada Mbak Brahim Ada Zulfa itu Ya memang pesannya Seperti itu Seperti itu Tapi kita sebagai Santri Ya jangan begitu Ya Itu semuanya Harus ditaklimi Semua Semua Mudah-mudahan Kita semuanya Dapat keberkahan Dari para beliau Amin Ya Rupal Alamin Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashantanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Ar-Rahmanirrohim Imanik Yawmiddin Iyakan Umbuduwa Iyakan Asta'inuh Dinas Surat Al-Musta'qim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghayril Makhtub Alayhim Walang Dallin Amin Ya Rabbil Adamin Dulu itu Keluarga Mbah Maksum Itu Kalau sama Kiyai Fasih Itu Enggak kurang-kurang Setiap Acara Dindalemnya Gus Maksum Itu Pasti Moidohnya Gus Fasih Pasti Sampai Hawlnya Mbah 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 Maksum Itu Ya pasti Gus Fasih Karena Akrabnya Dan Kedekatannya Keluarga Mbah Mbah Maksum Dengan Keluarga Mbah Mbah Maksum Itu Sampai Segitu Dan Begitu Percayanya Keluarga Mbah Mbah Jauhari Pada Kiyai Fasih Itu Sampai Segitu Jadi Itu Supaya Kita Ibu kenal Berobio utawi Kangkabeng papat Ya itu ya Iku anwa'ul kodoi Piro-piro warnane Madep Piro-piro warnane kodok Minallahi saking gusti Allah Ta'ala Belum pernah ada Ya Lomba baca kitab Kuning yang juara Tiga bersaudara Belum pernah Yang ada cuma Keluarganya Keifasi Itu artinya Jangan sampai Jangan sampai Itu ada yang Dilupakan Nah itu Saya paham betul Keistimewaan-keistimewaan beliau Terus Ya Rofi pun saya paham betul Makanya sampai saya dibelikan Tanah sama Kei Rofi itu Ya karena Saya nggak mau Dihaye Tapi Alhamdulillah Saya Tak adim sama Kei Rofi Terus Kei Rofi Denger saya belum punya rumah Kasian gitu Terus Dibelikan tanah Di Bombay Itu naridu kang tumeko opo kodok alihi ingatasi abet alihi ingatasi abet halan ing dalam sak naliko fahalan nuli fahalan nuli apa ing dalam sak naliko fahalan nuli naliko kang weneh fahalan nuli naliko kang weneh, jadi para hati sekalian ritme atau siklus orang ibadah itu, ya ini ngaji Minhajul Abidin ini semuanya diungkap naik turunnya orang dalam beribadah itu diungkap oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini sampai proses hijrah itu yang paling benar ya pakai konsepnya Minhajul Abidin jangan sampai konsep hijrah tapi mengikuti artis ya itu gawat itu ngaji belum pernah tapi sudah jadi ustad konsep hijrah yang benar itu ya ini di kitab Minhajul Abidin sebelum mencapai puncak orang yang bisa moedohor yang bisa menuntun orang ya harus melalui tahapan akobah ini nah ritme atau siklus dalam beribadah itu ada naik turun kadang semangat kadang loyo nah Imam Ghazali menuturkan apa sih hal-hal yang dapat menyebabkan orang itu loyo beribadah nah kalau ini tidak diberi tuntunan kan akhirnya sampai meninggal itu levelnya ya awam terus orang awam itu kan ya kadang rajin sholat kadang males kadang rajin jamaah kadang kagak loh masa kita alumnilir bahwa mau kayak gitu gitu nah ini kan harus diberi solusi oleh Imam Ghazali oleh Imam Ghazali disampaikan bahwa tantangan kita itu ada tantangan eksternal ada tantangan internal nah tantangan internal yang dapat mengganggu yang datangnya dari kita sendiri adalah nafsu setan ya terus hubut dunia nah itu internal kita harus ini nanti diajari oleh Imam Ghazali bagaimana supaya tiga godaan yang datangnya dari diri kita sendiri itu bisa kita hadapi bisa kita pola itu dengan baik nafsu supaya bisa kita pola menjadi energi positif bagaimana menghadapi setan supaya setan itu segen sama kita itu gimana gitu itu itu nanti ada ada dituturkan oleh Imam Ghazali nah ada tantangan itu dari eksternal tantangan dari eksternal contoh tantangan eksternal itu kan disini disebutkan ada empat ada empat yang pertama adalah apa itu takut riski ya yes Imam Ghazali terus terang gitu orang umum masyarakat umum ya entah kalau masyarakat khusus kayak ya bisa gak ngerti saya ini kan levelnya khusus orang umum itu yang mesti yang dipikirin nomor satu duit gitu bagaimana cara menghadapi ketika kita itu diuji dalam hal urusan duit ini masih mukodimah teknisnya bagaimana ya nanti ngaji terus makanya terus yang kedua masa depan kecemasan kecemasan tentang masa depan saya kalau begini terus terus kalau tetap ngajimin hajul abidin terus anak saya nanti kuliahnya bagaimana terus ini gimana akhirnya jadi TKI nah itu akhirnya kan gagal menghadapi tantangan dari eksternal ketakutan ketakutan atau kecemasan kecemasan tentang masa depannya terus yang ketiga itu adalah apa itu asyada'id wal maswa'ib ujian bencana yang bertubi-tubi lagi mulai seneng ibadah tiba-tiba berbagai ujian datang ini bisa loyo ini kalau gak ngaji milhajul abidin gak tahu konsepnya istri minta cerai anak minta ini problem ini problem ini masya'Allah nah bagaimana cara men-setting supaya problem itu justru menjadi energi buat kita supaya bisa lebih maju lagi bukan malah membuat kita terpuruk nah itu yang keempat kenyataan hidup yang pahit tidak sesuai dengan harapan kenyataan hidup berteman ternyata temannya berkhianat ini kan kenyataan hidup ya kan kadang-kadang santri aja banyak berkhianat ya ya dititipin belanja malah gak dibelanjain loh ini kan bisa mengganggu aktivitas minimal loh ya hal yang ringan itu bisa mengganggu aktivitas belah belajar akhirnya jadi males tuh pusing mikirin santri yang rewel ini perlu dimaned dengan baik nah wah nafsu utawi nafsu ikutu sari'u age-age opo nafsu age-age opo nafsu ila suhti maring bendu ila suhti maring bendu watu ba dirulan age-age opo nafsu ilal fitnati maring fitnah nah menghadapi ujian itu seringkali nafsu itu langsung tampil di depan langsung muntap marah langsung du'es itu sudah kepala pasti pening itu nah ini kalau sudah begitu sudah wiridan gak fokus ngaji Quran juga sudah gak inget semacam-macam tantangan itulah kalau kita ingat para kiai-kiai dulu kok ya sabar ya Mbak Abdul Karim itu disantai ini kayak diem Mbak ya sabar tiap pagi tiap sore Mbak Abdul Karim itu kalau wiridannya yang ijazah dari Mbak Abdul Karim itu itu apa namanya Hizib Nawawi kalau Hizib Nasor itu dari Mbak dari Mbak 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 Abdul Karim kan pokoknya Hizib Nawawi aja loh itu tantangannya kan luar biasa tapi Mbak Abdul Karim itu kan tetap ngaji aja sampai-sampai ya Allah kalau ada keluarga yang meninggal pagi itu meninggal santri-santri tetap disuruh ngaji gak ada liburnya ya kan coba kalau kita kayak gitu libur 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 oh waktu lu hari ya tapi rumah atau ngajinya mau libur ini dikelola supaya mental kita itu tangguh oleh Minhajul Abidin nah caranya kemelola gimana ya ngaji makanya kan belum sampai ini kan baru mengkoddimah fastang kebaladhu mongko madep yang abad hakuna yang dalam kene-kene panggunan bab yang dalam kene-kene panggunan bab apa aku batul awaridi dalam rumpil rupo piro-piro perkoro kang ngalang-ngalangi dalam rumpil rupo piro-piro perkoro kang ngalang-ngalangi al-arba'ati kang papat itu membahas tentang halangan-halangan yang datangnya dari eksternal itu tadi yang jumlahnya ada empat fahtaja mongko butuh sopo abad ila qad'iha maring nempuh al-awarid al-arba'ah bi-arba'ati asya'a kelawan papat piro-piro swiji nah tipsnya dibuka sedikit oleh Imam Ghazali untuk menghadapi berbagai gelombang tantangan yang jumlahnya ada empat itu ya dengan tips jumlahnya ada empat rupanya atawa kulitawakal al-allahi ingatasi gusti Allah subhanahu wa ta'ala fi maudhi'in rizqi ing dalem panggonani rizqi tawakal kepada Allah dalam hal nilai rizqi itu jadi kalau saya nerjemahkan akobah itu untuk pasal ini adalah latihan tips supaya mental kita kuat dalam menghadapi ujian keuangan ekonomi biasalah saya yakin santri itu kalau belum punya anak dua rizkinya masih sulit saya dulu karena pengalaman gitu baru menikah terus biasalah adat adat kita itu kalau baru menikah terus soan-soan ke saya itu dapat nasihat dari Gus Mahin dulu untungnya nasihatnya enggak begitu baru duduk itu beliau enggak tanya gimana kabarnya gimana gurau enggak tapi Gus Mahin langsung pesennya itu yang sabar kalau belum punya anak dua pasti rizkinya seret ya benar ya makanya saya yakin santri-santri ini apalagi yang masih pengantin baru apalagi anaknya baru satu itu pasti rizkinya pasti pas-pasan nah berasa tipsnya menghadapi adalah cuek dengan tawakal pada Allah orang tawakal itu kayak kita disopiri Jawa itu ya terserawai terserah kamu dah lama saya bantu nyopir kan wala rusak wat-tawwidhilan pasrah ilaihi maring Allah jalla wa'azah fi maudhi'il khotori yang dalam panggunaan kerentek yang dalam panggunaan kerentek garis miring kecemasan supaya ingat nah terus yang kedua adalah tentang masa depan itu ya tafwid ilaihi pasrah kepada Allah tentang hal-hal yang terkait dengan kotor kecemasan cemas masa depan cemas bagaimana cemas bagaimana itu ditiadakan aja anggap saja itu sebagai fatamurgana ngomong ini aku pernah jalani pusing juga tapi ya itulah tipnya ini yang harus kita berkuat jadi untuk masa depan terserah Allah anak bawa rizki sendiri yang penting kewajiban saya adalah nyekolahin anak tentang anak nanti bagaimana terserah Allah itu tafwid contoh gambaran tafwid di yang dalam menalikannya tumurunnya pepastainya kusti Allah yang dalam menalikannya tumurunnya pepastainya kusti Allah sabar artian sabar fa'akhoda mongkong ngalap sopoh abad mongkong ngalap sopoh abad fiqod'i hadihil aqobati yang dalam menempuh ikikilah dalan rumpil yang dalam menempuh ikikilah dalan rumpil biiznillahi kelawan idhine Allah ta'ala wahusni ta'yidihi lan baguse ole nguataken Allah lan baguse ole nguataken Allah nah saya muroti sedikit supaya ngaji kita itu ya sedikit paham lah gitu ya nah saya yakin tidak semuanya seperti Kiai Junit kalau Kiai Junit kan habis ngaji terus baca nah kalau yang lain kan belum tentu kayak gitu setelah ngaji ya ditumpuk nah dalam menempuh berbagai ujian itu tadi menempuh berbagai ujian itu tadi harus dengan rasa optimis tinggi harus dengan rasa optimis tinggi bahwa saya akan bisa melampaui ini dengan izinnya Allah dan Allah pasti memberikan kekuatan pada saya ini supaya santri itu gak minder santri itu gak minder santri itu jangan sampai nah itu Mbak Yang Aziz itu kan ngasih contoh Mbak Yang Aziz itu kemanapun pakai sarung kan cerita gitu ya walaupun ke istana walaupun kemanapun itu pakai sarung tapi saya sudah kapok ke istana pakai sarung itu berkapok bener karena sempat bertengkar sama apa itu Mas Papres saya pakai sarung pakai sandal bapak itu gak tahu perasaan ini kantor ini kantor ke presiden dan masa pakai sarung pakai sandal ya saya alhamdulillahnya kurang akal bapak gak pernah belajar sejarah ya yang memperdekat Indonesia perang di Surabaya itu ya kaum-kaum yang pakai sarung pakai sandal gak ada yang pakai celana sepatu akhirnya baru boleh masuk jadi santri itu gak boleh minder gitu harus merasa dirinya besar karena dekat dengan Allah bisa lah melampaui masa-masa sulit itu dengan yakinan optimis tinggi dapat pertolongan dari Allah Ta'ala ikhtiarnya ya baca solawat rajin baca Al-Quran istighutah kalau mafarogo mongko ing dalam semangsane rampung sopo abad mingkot iha saking nempuh akobah akobah akobatul awarid al-arba'ah wa'adalan bali sopo abad ilakus dila ibadati maring nejo ibadah maring nejo ibadah nadoro mongko angen-angen sopo abad fa'idhan mongko ing dalam ari kalane nador annafsu utawi nafsu iku fatiratun kang kendu kang kendu do'i fatun kang apes kaslah kang aras-arasen latang syatlu kang orat rengginas opo nafsu gak usah disebutkan fa'ilnya ya fatiroh do'i fahda maklum lah walatambang itu lan oratangi opo nafsu li kheirin maring kebagusan kama koyo perkoro yahiklu kang nyoto opoma wa'yambagi lan sayukyo opoma nah lan sayukyo opoma nah ini sebenarnya teori teori ekonomi itu juga berlaku pada teori ibadah siklusnya sama siklusnya sama ibaratnya kalau ekonomi itu orang itu ya apa menjalankan bisnis ya menjalankan bisnis itu kan harus dengan merangkakan susah tapi begitu sudah mulai bangkit malah dihajar oleh berbagai ujian terpuruk nah terpuruk itu terus butuh beberapa waktu untuk recovery terus gitu mentalnya bangkit lagi mulai melupakan mulai melupakan kegagalannya pada bisnis yang sebelumnya tapi untuk mau bangkit lagi gitu itu akhirnya mental itu yang banyak adalah jatuh udahlah saya kayaknya gak bakat jadi pengusaha udah saya tak nganggur aja lah jadi ibaratnya pengusaha itu begitu atau kalau gak begitu udahlah saya tak jualan cilok aja lah gitu ya mentalnya down ya kan berarti itu kurang tangguh itu gak tangguh kalau seorang pengusaha yang tangguh gak seperti itu setelah menghadapi gelombang ujian dia bisa menata mental kemudian dia memang agak malas waduh modal saya sudah habis tapi orang yang kuat gak seperti itu dia akan berani pinjam uang berani ini spekulasi tinggi terus akhirnya dengan tatanan yang lebih baik akhirnya berhasil ritmennya seperti itulah orang itu dalam hidup ini juga begitu ketika awal menikah diringi oleh teman-temannya yang banyak itu wah saya ini jadi ini optimisnya tinggi lah apalagi baru pulang dari pondok udah saya pokoknya langsung jadi kiai ini kan begitu nah ternyata begitu baru mulai ngajar di rumah ngajar di masyarakat dihantam oleh gelombang fitnah dah itu sudah biasa begitu nah akhirnya malah dikucilkan oleh masyarakat malah ini fitnah ini datang ini gitu ini dunia dakwah saya bicara gitu nah ini kemudian dia akhirnya merenung merenung terus recovery mulai mulai tertata itu mulai melupakan hantaman-hantaman fitnah tapi untuk bangkit lagi mau berjuang lagi itu kan berat ini annafsu fatiroh gak punya semangat gak punya semangat aduh yaudahlah saya tak jadi imam tahlil aja lah gak mau ngaji saya nah gitu ya nah seperti ini kan butuh motivasi dari teman ya nah kalau kita itu butuh butuh tambahan butuh soan kegiai untuk supaya ngeces lah istilahnya supaya ada semangat nah kalau kita kumpulan teman gini ya saling memberi support nah ada teman-teman kita yang sedang menghadapi hajat berat yuk di grup itu ditulislah mohon doanya ini teman kita gini-gini kan ya itu kan jadi penenang jangan diem bay kayak gak cuek yaudah cuek yaudah cuek akhirnya ya cuek berarti menganggap temannya bermental baca yaudah masa Ustaz Hasan istrinya melahirkan Ustaz wah yulah diem bay gak ngasih kabar ke grup dimana ya yaudah ya nanti dibalas ya kan begitu itu penting semacam itu penting untuk memberikan semangat nah sehingga kan akhirnya minimal kita mendoakan akhirnya kan juga bisa kalau bisa di masal ada yang datang atas nama di masal kan begitu itu memberikan support supaya dia tetap semangat karena itu ujian berat ujian berat ada yang sakit ya kita doakan di grup itu supaya mentalnya itu tetap terjaga nah ini orang ibadah itu juga begitu setelah dihantam dengan berbagai ujian terus terpuruk aduh ternyata kira santri itu kalau pulang ngaji katanya ngaji itu kan dijamin rizkinya loh kok ternyata pulang nikah ngaji malah pusing nah ini dikasih nanti ini ada resep dari Imam Bozali nah wainnama mailuha angin pesini utawi condong nafsu nanti nanti adai fark shabri ramadani hasi selamat Sub indo by broth3rmax